PT Adaro Energi Indonesia TBK bersama dengan Metro TV memberikan ribuan paket bahan-pangan kepada masyarakat di pelelangan ikan cituis di Tangerang pada selasa siang. Bertajuk Paket Bantuan untuk Negeri, kegiatan ini menjadi rangkaian ulang tahun ke-30 PT Adaro dan ke-22 Metro TV. Penyerahan 3.000 paket bantuan diberikan langsung oleh Direktur Utama Metro TV Don Bosco Selamun, Presidir PT Adaro Energi Indonesia Garibaldi Tokhir, Presiden Komisaris PT Adaro Energi Indonesia Edwin Suryajaya, dan Komisaris Independen Budi Bowo Leksoro. Penyaluran bantuan bahan-bahan ini turut bekerja sama dengan Food Bank of Indonesia dan Masjid Nursiah Daud Paloh. Bahan-bahan akan dibagikan kepada yatim, duwafa, lansia, nelayan, dan petani gurem. Penyaluran bantuan dari Metro TV dan PT Adaro Energi ini merupakan bentuk rasa syukur atas perjalanan dari kedua perusahaan, serta menjadi komitmen akan kepedulian terhadap kemanusiaan. Dalam rangkaian acara ini, penyerahan paket bantuan diberikan secara simbolik ke beberapa rumah nelayan. Nantinya pendistribusian akan dilakukan bertahap hingga bulan November tahun ini. Bapak, profesi nelayan ya pak ya. Oke, ini udah pulang ke laut berarti? Udah pulang ke laut? Tidak ke laut. Pada kesempatan yang baik ini, saya terima kasih Pak Don. Dalam rangka ulang tahun Adaro yang ke-30 tahun ini, kami diamanatkan oleh Pak Edwin untuk kita berbagi, karena tentunya kami yakin masih banyak dari saudara-saudara kita yang masih berkekurangan. Untuk kita-kita yang alhamdulillah diberikan berjegi lebih, kita berbagi sekedarnya dan tentunya melalui kerjasama dengan Metro TV, dengan media grup. Saya bangga karena Adaro bermitra dengan kita, media grup atau Metro TV, untuk menjalankan kegiatan-kegiatan karitatif seperti ini. Kita tahu situasi agak susah, banyak orang yang susah, dan Adaro memberi penghargaan aku setelah. Saya punya pengalaman yang cukup banyak dengan Adaro, dengan kegiatan karitatif mereka, termasuk dengan kegiatan-kegiatan lingkungan, yang selama ini mungkin salah satu di antara yang terbaik. Saya ucapkan selamat bagi Metro TV yang berpulang tahun dengan kegiatan-kegiatan, masyarakat Allah, semoga perusahaan dan berkampuan juga mempunyai kegiatan dari kita ini.